Pembangunan kawasan ibu kota Muara Bulian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari semakin nyata terlihat. Membuat wajah kabupaten tertua di Provinsi Jambi ini, kini mulai tampak berubah menjadi kota modern dan indah untuk dinikmati khususnya oleh warga Batanghari. Ada beberapa titik lokasi yang menjadi pusat perhatian, bahkan mulai menjadi tempat wisata tersendiri yang ramai dikunjungi masyarakat. Muhammad Fadil Arif adalah putra daerah yang dihormati dan diakui. Atas berbagai prestasi dan kontribusinya dalam memajukan Kabupaten Batanghari. Kepemimpinan Muhammad Fadil Arif ditandai dengan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Beliau juga telah menerapkan berbagai kebijakan inovatif dan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Batanghari. Sebagai seorang bupati, Fadil Arif telah menunjukkan komitmen yang luar biasa terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ia dikenal karena dedikasinya dalam memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Batanghari dapat merasakan dampak positif dari kebijakan dan program-program yang diterapkan oleh pemerintahnya. Muhammad Fadil Arif telah mendapatkan dukungan kuat dari masyarakatnya karena kebijakan-kebijakannya yang progresif dan upayanya untuk meningkatkan kualitas Kabupaten Batanghari. Salah satu bukti kerja nyata Muhammad Fadil Arif ialah wajah baru ibu kota. Secara keseluruhan, wajah baru Kabupaten Batanghari di bawah kepemimpinannya adalah wajah yang penuh harapan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Batanghari. Dengan visi yang kuat dan komitmen yang tulus, ia telah membawa perubahan positif yang signifikan bagi Kabupaten Batanghari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemerintah, senang sekali saya Nikulandari kembali menemani perbincangan kita pada hari ini tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Muhammad Fadil Arif SE selaku Bupati Kabupaten Batanghari Luar biasa sekali nih Pak, ini saya berterima kasih juga kepada Bapak karena telah mengizinkan nih terus juga menyempatkan waktu luang Bapak untuk berbincang-bincang kita tentu dalam program Injambi Pak Luar biasa Pak, ini Bapak semangat sekali hari ini Pak ya Wah seger banget kayaknya ya Baik Pak, kayaknya kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih Pak Mengenai awal tahun tadi, Bapak kan sempat hadir nih datang ke Studio 2 Jek TV di Jambi sedikit nih berbicara mengenai akselerasi peningkatan kualitas guru Namun kan sempat katanya ada penolakan gitu Pak, karena mereka telah memasuki zona nyaman Nah, bagaimana Pak tanggapan Bapak saat ini terhadap masalah tersebut? Yang pertama kita meyakini ya, orang mau jadi guru, pasti niatnya mulia Iya Niat mulia pengen bagaimana memberikan pengajaran pendidikan yang baik supaya anak-anak yang mereka didik menjadi orang hebat Nah, berdasar dari itu, karena dia sudah lama masuk zona nyaman kerja dengan versinya masing-masing dengan apa yang kita coba akselerasi, pasti terganggu zona nyaman Iya Orang yang manusia secara alami akan mempertahankan zona nyaman Jadi pasti ada perawanan Tapi karena kita yakin tadi hatinya mulia, niatnya mulia pada dasar menjadi guru dulu kita yakin bahwa ini akan bisa berubah Dan sudah kelihatan, jadi alhamdulillah dengan kita sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan ya Iya Bahwa kita sudah pakai guru dulu Merdeka Belajar Iya Dan di Batang Hari sudah 100% sudah login dengan PMM namanya Platform Merdeka Belajar Jadi semua sekolah di Batang Hari sudah masukin ke guru dulu Merdeka Belajar Iya Kemudian dalam rangka meningkatkan kompetensinya Mereka dengan sistem baru ini, tidak lagi model-model penataran Jadi sudah bagaimana merah sharing knowledge ya Sharing knowledge, diskusi tentang apa yang mereka hadapi pada saat Melakukan tugas pengajaran Sehingga saat ini Alhamdulillah di Batang Hari sudah terbentuk 57 Kelompok belajar Wow Kelompok belajar, komunitas belajar Kelompok belajar ini Yang nanti akan menambah ilmu mereka Bisa berbentuk daring, bisa mereka berbentuk tatap muka Ada persekolah, nanti ada antar sekolah Iya Sehingga pengetahunya meningkat Dan tadi Mbak Hal Bila pagi tadi saya baru membuka juga Bibeng tenis untuk guru PAUD ya Karena PAUD sekarang sudah holistic, integrated ya Dan ini harus cepat diterapkan ke masyarakat Batang Hari Iya Kita tahu bahwa pendidikan itu ya dari mulai janinnya Anak-anak itu lahir sudah harus diberikan Supaya apa yang dilihat, 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 akan terekam di otaknya Sehingga menjadi karakter di mereka Tapi di skubidikan formal tentunya ditambah Skill intertualnya Tapi jangan lupa Manusia tidak akan bisa sukses dengan skill intertual Perlu ada soft skill-nya Bagaimana mereka beriterasi dengan orang lain Bagaimana bisa dia lakukan kerjasama dengan orang lain Karakter ini yang kita harapkan Hadir di anak-anak Batang Hari Jadi gurunya harus memang betul-betul menerapkan Guru merdeka belajar Tidak boleh lagi guru kalau diprotes marah Tidak boleh lagi guru membiarkan anak burunya tidak boleh badung-badung sedikit Jadi sudah bagian dari program ini Yang kita harapkan guru batang hari cepat bisa beratasi dengan ini Oke luar biasa sekali ya Dan mungkin selama masa kepimpinan Bapak nih Pak Yang saya dengar ini kan ada beberapa kali Ada perombakan pejabat pemerintah keupatan nih Pak Nah pastinya kan sejauh ini tuh ada hasilnya Pak Bagaimana sih Pak hasil dari perombakan tersebut Dan apakah kinerja di masing-masing OPD itu semakin baik atau seperti apa? Yang pertama hasil pertama kali pasti timbul ketidaknyamanan ya Iya Sama dengan guru tadi Pada saat merzona nyaman ini diganggu pasti timbul kita Nyamanan pasti timbul ketidakpuasan Tapi ke-ke kita bahwa ASN itu membantu bupati untuk melayani masyarakat di sektor apapun Ya Hasilnya udah kelihatan sekarang Jadi Batanghari yang tahun sebelumnya memang sudah baik ya Bagaimana program-program dilakukan oleh Pemintaan Besar Contohnya MCP oleh KPK Yang sebelumnya Batanghari terbaik Tapi cuma di angka 78% Di tahun 2022 meningkat menjadi 90% Wow Kemudian laporan penyelenggaraan permintaan daerah Ya ini salah satu bentuk pertanggung jawaban kita Baik kemenanggaraan kepada masyarakat Batanghari juga terbaik sepertinya Yang nilai 2,23% Tapi belum sesuai dengan yang saya harapkan Iya, iya 2,71 ini saya mengharapnya dari 3 ya Jadi kemarin juga sudah kita tekankan bahwa Kerjaan kita itu tanggung jawabnya Ya di dunia pasti kepada negara dan masyarakat Nanti kalau kita meninggal pasti kepada Tuhan kan Cuma modelnya sedikit berbeda Dan sama-sama dipertanggung jawabkan Kemudian juga Lumayannya geliat-geliat pembangun Kota Hari sudah mulai kelihatan Dengan kerja yang lebih intens ya Dari ASN yang ada di Kota Hari Tapi kita pasti tidak bisa menyenangkan semua ASN Uang manusia kalau jabatannya diganggu ya pasti marah dia Iya Pak Tapi kita tidak peduli dengan itu Bagaimana dampak kemasyarakatnya yang perlu dibutuhkan Karena nanti apapun biaya yang dikeluarkan oleh negara Daerah kan uang raya Yang dititikkan kepada bupati untuk kewalaian yang baik Dibantu oleh jajaran ASN Jadi uang yang dikeluarkan ini Pengumpatannya Penganggarannya Pelaksanaannya Harus dirasakan kembali oleh masyarakat Ini perlu ASN yang menyadari itu Ya Nah ini sudah Sudah kelihatannya bagus ya Ya on the track lah Ya on the track Walaupun kecepatannya belum sesuai dengan yang saya inginkan Tapi sudah cepat ya Ya sudah cepat Ya awalnya batu-batu ya kan Kemudian sudah mulai lancar Ya Jadi Nikke kalau sudah biasa bawa mobil Iya Kalau nggak pernah dibawa kembut Nggak pernah dibawa kenceng Pasti kalau digas pasti dibantu dia Nah aneh sekarang sudah mulai Bisa berlari kerjaan Ya tahap dan prosesnya apa ya Ya Di pertanian saat ini sudah kita terapkan Ekinia TIA ya Jadi mereka Ada target kerja tahunan Ada target kerja bulanan Nanti hasil kerja itu yang menentukan penghasilan mereka Nah ini secara otomatis ya Kalau kerjanya Rencananya tercapai 100% Maka tambahan penghasilannya dapat 100% Dan kita komit Bahwa sebelum tanggal 5 Di minggu pertama Sudah harus dibayarkan Asal laporannya selesai Di akhir bulan Yang dilaporkan mungkin di tanggal 2 Di minggu pertama Di bulan berikutnya Sudah harus dibayarkan Sesuai dengan Apa yang mereka capai Jadi Inbal balik yang jelas Apa yang mereka lakukan Akan mereka digubat Nah ini Ini banyak juga Awal-awalnya yang berontak ya Karena ASN Batari ini Agak beda dengan Di tempat lain Mereka mengisi daftar kehadiran itu Perkali sekali Masuk pagi Mau istirahat siang Habis istirahat siang Terus pulang sore Jadi Banyak presensi yang merasa harus lakukan Awalnya saman yang guru tadi Sedikit memberontak ya Tapi lama-lama kan nyaman ya Saman awal begini sebenarnya Kembali kepada hakikatnya Oke Oke luar biasa penjelasannya Dan mengenai saat ini nih pak Kan harga beras itu Cenderung sangat menaik Untuk harganya nih kan pak Yang saya dengar ini Pemerintah dari Kabupaten Batanghari ini Membuat kebijakan Kepada ASN itu Untuk membeli Dan juga Mengkonsumsi Beras lokal dari Kabupaten Batanghari ini Nah apa sih pak Alasannya sehingga Dibuat kebijakan seperti itu gitu pak Yang pertama Kita tahu ya Manusia jumlahnya semakin banyak Kemudian lahan pertanian yang sebagian berkurang Walaupun kita berusaha Bagaimana tidak lagi Ada ahli fungsi lahan Nah lahan-lahan ketanapangan Karena Batanghari ini Satu lokus ketanapangan di Indonesia Kita halangi Ahli fungsi lahan ini Tapi prakteknya tetap terjadi Iya Tapi kita minimalkan saja Kemudian juga Dengan penduduk tambah banyak Produksinya yang berkurang Sesuai dengan hukum ekonomi Pada saat penawaran berkurang Pemintanya banyak Pasti harganya naik Iya bener Dan kebetulan Orang yang Jambi Khususnya orang Batanghari Beras ini makan utama ya kan Iya Sudah puas dia makan lain Makan roti Makan daging Tapi kalau makan nasi Belum puas ya Iya bener Kemudian dengan tipikal orang Jambi lagi Yang makannya agak Konsumsi lebih banyak ya Orang Jambi itu setahun bisa 50 kg Gram beras per person ya Mengkonsumsi beras itu Jadi harganya akan terjurnai Pasarnya terbuka Kita saat ini Menyakinkan petani Bahwa Yang paling ekonomis Itu adalah Padi Tapi tidak boleh nanamnya Sekali setahun Minimal dua kali Atau tiga kali setahun Ini sekarang sedang kita gencarkan Kemudian mengapa kita Minta ASN membeli beras lokal Iya Untuk melatih petani batanghari Jangan menjual bahan mentahnya saja Dia sudah harus membuat kemasan Yang hasil Iya Kan kita sudah habisnya nih Mendapatkan dana dari pusat Untuk membuat Rest milik unit ya Untuk penggindingan padi Yang padinya Ngupasnya lebih baik Kemudian ditidak patah-patah Jadi bentuknya lebih cantik lah Kemudian mereka kita ajari Wirang Usaha Supaya ada Targinal Utility Ada pertambahan nilai disitu Jangan jualnya Seadanya saja dulu Jadi dikemas dengan baik Nah dalam mereka melatih itu Kita siapkan pasarnya Pasarnya ASN tadi Pasar awalnya ya Tapi pasarnya sudah terbuka lebar Saat ini dalam praktiknya Kalah kita kan Dengan beras-beras yang dari Jawa Yang kemungkinan masih pakai bahan kimia Di petang hari ini Karena petaninya malas muku Rata-rata Ya jadi organik dia Menjadi lebih sehat Dan kita akan cenderung begitu Nanti manusia Semakin sejahtera dia Maka dia akan Lebih selektif Tentang apa yang dikonsumsinya Jadi sebenarnya ini cuman Trigger saja Mengungkir saja Beberapa petani Menangkap peluang ini Nah ini yang sering disiapkan ASN siap beli nih Karena ASN kan dalam Presur Nah tapi petaninya Bisa mempanggil atau tidak Nah ini beberapa desa Kita minta Supaya diperbaiki Diperbaiki kemasannya Kemudian juga Cara mengolah Gabahnya menjadi beras Itu akan Lebih baik kalau Bentuknya lebih cantik Kalau dia masih patah-patah Kan tidak cukup Menarik deh Jadi sebenarnya Peluang Pasar besar Pasar besarnya bukan di ASN Tapi pasar besar di luar Betahari Karena insya Allah Betahari ini sudah ada pangan Tahun ini Kemarin saya panen Di 3 tempat Itu satu tempatnya ada yang 5,6 ton Satu hektare Kemudian di satu tempatnya ada 6 ton Satu tempatnya ada 5,8 ton Karena tahun lalu Rata-rata Produksinya Produksinya Produktivitas Sawah di batahari Hanya 2,5 ton Per hektare Jadi sudah jauh meningkat ya Dengan PPL yang kita hadirkan Jadi Kalau kita mau Petani ini produktivitas tinggi Maka ilmunya harus ditambah Ditambah dengan Pendampingan tadi Karena tidak mungkin Dia dimasukkan kelas kan Bener Pasti ngantuk dia di kelas Iya pasti Jadi dia on job training lah Jadi Langsung Dilatih di tempat gerganya masing-masing Baik pemirsa kita akan berbincang lebih lanjut lagi Tentunya hanya di Injambi Baik pemirsa terima kasih anda masih setia dalam Injambi Dan kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Padil Arief S.E. Selah Kabupati Kabupaten Batanghari Dan kita masih berbincang-bincang nih Pak Mengenai program kerja nih Pak Apakah ada program-program yang mencakup berbagai sektor Mungkin bisa Bapak jelaskan contoh konkretnya Seperti apa Dan program apa yang paling menonjol Dalam meningkatkan infrastruktur tentunya di Batanghari ini Pak Yang jelas kita sesuai dengan misi-misi ya Saya dan Bambadia Bagaimana menjadi ketubatan Batanghari ini terdepan Provinsi Jambi Ya Terdepan dalam artian kesejahteraan masyarakat Tapi untuk mencapai itu Kan ada tahapan Ada peta jalan jalan Ya Kita tahu bahwa Batanghari ini sangat tergantung dari setor pertanian Pastinya Bagaimana akses masyarakat menuju ke kebunnya Kemudian bagaimana membawa hasil kebunnya untuk dipemasarkan lancar Berarti tantangannya ada di pertunjur Kebetulan Batanghari ini juga lagi jelek Pada saat kita menjabat Kita hampir 70% dalam keadaan rusak Kemudian ditambah lagi bahwa Indonesia baru habis pandemi Covid-19 Anggaran kita masih terbatas Tapi kita optimis ya Bahwa ini akan membaik Ya Proses pendapatan daerah ini akan membaik Tapi untuk mengaselerasi pendapatan supaya membaik Perlu infrastruktur dilancarkan Supaya produksi petani bisa lancar Nah dengan itu kita mencari solusi Dengan regulasi yang ada Bahwa kita melakukan pinjaman Nah ya kalau bahasa Hari-harinya kredit lah Dijaman kepada Bank Jambi Untuk penyelesaian yang berstruktur ini Nah sehingga ada Aselerasi ya Aselerasi penyelesaian Jalan-jalan yang jelek tadi Ya Alhamdulillah Sampai akhir tahun 2022 Ada 120,75 km jalan yang kita tangan Sehingga masyarakat menjadi langsar Jadi jalannya menjadi fungsional Kemudian ada 17,8 km jalan lingkungan Jalan lingkungan Bagaimana lingkungan tempat tinggal ini menjadi lebih nyaman Lebih Sanitasinya lebih baik Dan kelihatan Kelihatan Di akhir tahun 2022 Pertumbuhan ekonomi batahari itu Sangat tinggi 12,57% Satu yang tertinggi di Indonesia Kalau dengan Jambi ya jauh lah di atas kota lain Dengan pemerataan yang lebih baik Nah jadi kompensi jadinya juga membaik Dari sebelumnya 0,31 menjadi 0,29 Sulit ini Pertumbuhan naik kencang Tapi pemerataan juga membaik Dan ini ditopang Dengan infrastruktur yang membaik tadi Kemudian bagaimana kita membuat iklim investasi Memudahkan investor masuk ke batahari Karena batahari Mulai tahun 2021 Pada saat kita menjabat Dengan skema memudahkan investor Jauh lebih target Jadi di tahun 2021 BKPM menarik batahari itu Hanya 300 miliar investasinya Tapi realisasinya 1 triliun lebih Ya Kemudian di tahun 2022 Ditargian dapat 100 miliar Kita mencapai 1,2 triliun Kita tahu Tidak mungkin Mengejut pertumbuhan ekonomi dengan APBD saja Ya Perlu investasi Nah kolaborasi ini yang terus kita bakal Dan indikator manturnya sudah tercapai Bahwa pertumbuhan ekonominya naik tinggi Kemudian pemerataan juga membaik Indeks pembangunan manusia juga membaik Karena semua program yang dilaksanakan pemerintah itu kan saling kait-kait Ya Saling menguatkan Pada saat satu sisi lemah bisa saling melemahkan ya Makanya kita perlu ISN yang integritasnya baik Ya Pak juga Pak nih Yang kita ketahui ini Pak ya Ada 36 program kerja yang Bapak gaungkan Selama menjabat jadi Bupati Kabupaten Batanghari ini Pak Lalu apa sih Pak program kerja yang Sampai saat ini detik ini Masih belum sempat terrealisasi Yaitu pembangunan Islamik seperti itu ya Islamik senter terus juga ada pembangunan trak sirkuit Nah seperti itu seperti apa Pak? Ya Yang jelas 36 program prioritas itu Karena idealnya RPJB itu 5 tahun Ya Dan sudah ditetapkan Ya Menjadi perda Kalau RPJB Kabupaten Batanghari Yang isinya 36 program kegiatan prioritas tadi Itu 2001 sampai 2026 Tapi karena undang-undang pilkadanya Berakhir jabatan Bupati Wakil Bupati Hasil pilkada 2020 Di air 2024 Kita coba mempercepat Jadi hal yang harus dilakukan 5 tahun Kita mau melakukannya 3 tahun Kalau ibarat kerja itu kita mesti lembur nih Memeluarkan tenaga yang lebih kencang Sehingga Kita coba dengan tri-tri tertentu Nah jadi yang 34 itu Udah jalan sana ya? Ya Udah jalan Tinggal yang 2 Karena udah beberapa tahun juga ya Pak? Tahun 2001 2 tahun Idealnya belum Karena idealnya dia 5 tahun Ya 5 tahun sehingga kita sedikit lebih 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 Tapi kerjaan lah Tapi kerjaan 5 tahun Mau kita kejar 3 tahun Jadi ada pemangkasan waktu 2 tahun Tapi kemarin sudah Kita ajukan ke DPD Untuk pengasana PPD Berta hari tahun 2024 Ini sudah masuk dalam skema itu Insya Allah Islamic Center dan Tracer Ini kita bangun di tahun 2004 Kemudian juga Karena ini Kerjaannya sedikit lebih besar Perlu prosedur yang lebih panjang Ya Jadi bagaimana kelayakannya Bagaimana situasi lingkungannya Kemudian ketersediaan lahannya Ya Itu kita pindahkan di tahun 2003 Kita juga tidak mau Membangun sesuatu Yang untuk kepentingan orang banyak Tapi tidak mengikuti Peraturan perundangan-undangan yang berlaku Jangan sampai niat baik Kita tidak serangkan dengan baik Iya Karena di jaman sekarang Yang PXC itu cukup Tapi perlu disanakan dengan baik Nah ini menisau lah Mohon doanya Bagi masyarakat Seluruh masyarakat Kabupaten Batari Bahwa 2 hajat besar tersebut Bisa kita laksanakan di tahun 2004 Pada saat itu terlaksana Maka lunah salah janji pada bertiak Kepada masyarakat Kabupaten Batari Soal masyarakat suka atau tidak Itu harus lain Ya Tapi paling tidak janji kita tepat Karena dulu kan susah tuh Ini bupatinya tidak tepat janji Tapi janjinya yang mana Ini bupatinya tepat janji Tapi janjinya yang mana juga Nah ini kita dokumenkan janjinya Makanya saya itu nih ke Pada saat pilkada Pesanaman calon Wukil Bupati Dan itu Bapak Tiang Istri kami juga Ada 782 pertemuan Dan sampai sini dokumennya masih siap Tentang apa saja yang kita serap Dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Batari Dan kita coba Singkronkan Dengan kemampuan kita Pengalaman kita Sebuah itu menjadi sekedar Ini insya Allah Kalau itu sudah Kita juga sampaikan ke Masyarakat Kabupaten Batari Bahwa ini janji sudah kami Tunaikan Soal suka atau tidak suka Itu urusan mereka lah Ya Ya bener sekali Pak Dan dalam pandangan Bapak nih Pak ya Apa sih Pak Tantangan terbesar yang dihadapi Dalam menjalankan 36 program tadi Dan bagaimana sih Bapak Berencana untuk mengatasinya Pak Sebenarnya Kita merubah suatu daerah Itu kalau dia menjadi peran permanen perubahannya Tidak mungkin dalam waktu 3 tahun Itu tantangan besar kan Jadi ada tantangan bagaimana program ini berlanjut Karena Indonesia ini Programnya sangat tergantung dengan person ya Benar sekali Jadi kan tidak Bela dengan Jepang kan Kalau Jepang bergantipun pemimpinnya Program tetap jalan Kalau Indonesia sangat tergantung dengan person Siapa yang memimpin kan Kita menginginkan ada kesinambungan Ya Tentang apa yang kita lakukan Dan ternyata Indikator makronya sudah positif Ini diteruskan Makanya menjadi pikiran juga bagi saya Bagaimana Bapak hari kedepannya Tapi kalau sudah dia jalan nih 15 tahun 20 tahun Pakem ini sudah terubah Sebelum ini jadi pakem Ini tantangan besar Karena tidak bisa berhenti di 36 program berita situ Ya benar sekali Untuk membuat Bapak hari menjadi terdepan di Provinsi Jambi Karena ada ketertinggalan lain yang harus kita kejar Ya kan Nah ini tantangannya bagaimana maintenance Dari apa yang kita bangun Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana keberlangsungan programnya Kita ada program dokter tangguh namanya Ada PPL tangguh Ada guru gaji tangguh Ya kan Kemudian ada motivator tangguh Ini kalau berganti orangnya ya pasti putus programnya Biasanya begitu Tapi mudah-mudahan di pada hari tidak ya Amin amin ya Ya kan dokter tangguh itu Mengisi ruang dari Keterbatasan Pelayanan yang diberikan oleh Presiden kesehatan tingkat pertama dan tingkat langit tangguh Dia mendatangi rumah warga Yang sakit dan tidak punya Tidak berdaya untuk datang ke Presiden kesehatan Saat ini sudah 7.900 Wangga yang didatangi untuk datang ke Nah makanya batang hari saat ini Secara kesehatan sudah cukup baik Anggota masyarakat yang sudah kita daftarkan di BPJS Hampir 300 ribu orang Berarti 97,52 persen Orang batang hari sudah punya Gatuh BPJS Target kita Di akhir tahun 23 ini sudah 99 persen lebih Sehingga siapapun yang sakit di batang hari Dia tidak akan mikir-mikir biaya Karena manusia yang SDMnya baik Itu yang badannya sehat Benar sekali Baik pemirsa terima kasih Anda masih setia dalam Injambi Dan saat ini pemirsa kita masih ditemani oleh Bapak Muhammad Fadil Arif selaku Bupati Batanghari Nah pemirsa pada saat ini Kita sudah ada di venue yang berbeda Tentunya di salah satu wajah baru ibu kota nih pak Yang sudah terpampang nyata nih pak ya di hadapan publik nih Nah yang jadi pertanyaan kita pada segmen yang pertama ini Pertanyaan pertama itu Apa sih pak target dalam wajah baru ibu kota ini? Yang pertama saya cerita tentang mengapa ini mesti dibikin Ya Jadi waktu kita sosialisasi di tahun 2020 Timbul aspirasi dari warga kota Bulian Sering mereka temui Orang dari kabupaten lain Atau dari provinsi lain Yang kebetulan melintas di Batanghari Itu nanya Ibu kota Batanghari Merobulin itu dimana? Tapi nanyanya dibulian Tidak ada tanda-tanda ibu kota disini Ya bener Kemudian kita melihat Karena orang Batanghari ini banyak pekebun ya Kebun kawit, kebun karet dan sektor-sektor pertanian lainnya Ada uang yang selalu terbang ke kota Jambi ya Karena dia selalu nongkongnya di kota Jambi Jadi ada putaran uang yang terbang Karena prinsip ekonomi itu Bagaimana uangnya mutar kembali di daerah persantutan Karena putaran uang itu seperti sungai kan Dimana banyak dia melewati suatu daerah Akan tersesujuk lah daerah ini Untuk menangkap itu Yang pertama bagaimana mewujudkan aspirasi masyarakat Bagaimana dia bangga bahwa ini ibu kotanya Baru kita harus rancang nih kota Bulian Soalnya menjadi lebih ramai Menjadi lebih hidup Kemudian kita mau menangkap nih Orang-orang yang mau healing lah Healing, refreshing Jangan ke kota Jambi terus Atau ke tempat-tempat lain Nah ini saat ini kita berada di Taman Tapa Melenggang Tapi ini belum selesai Belum selesai dilanjutkan di seberang Pola Melenggang di tahun ini ya Tapi ini sudah lumayan banyak ya Terakhir laporannya Sampai tanggal hari ini Waktu dibuka Sudah ada 31 ribu ya Orang yang mendatangi Taman Tapa Melenggang Tapa Melenggang ya Pak? Tapa Melenggang namanya Itu bagian dari cerita rakyat batang hari ya Ada ceritanya berarti ya Ada ceritanya berarti ya Jadi dari 31 ribu itu 30 persennya orang luar petahari Nah sekarang kita akan siapkan Tempat yang bisa menampung Lebih banyak lagi orang luar petahari Dan jalan-jalan akses ini kita Coba perbaiki ya Ini kalau adik lewat Masuk dari Jambi itu Talang Inoman namanya Jalannya akan kita lebarkan Supaya tambah mudah Akses orang untuk menuju ke sini Kita tahu bahwa manusia itu kebutuhannya banyak Selanjutnya kebutuhan ini Healing ya Pak ya Refresing Dengan trennya saat ini ya Nah tapi kita juga pengen Bagaimana tempat itu menjadi Bisa dijangkau orang banyak Sehingga segmennya harus dibuat Jadi jangan sampai satu segmen saja Kalau ada satunya segmen menengah Satunya ada segmen di bawah Sehingga semua orang bisa menikmati Tapi yang menjadi pertanyaan kita Dan menjadi tantangan kita ke depan Bagaimana merawatnya Karena orang bulian ini Termasuk orang petahari umumnya Baru ketemu tempat ini Sehingga biasanya kalau orang baru ketemu Penasarannya tinggi Nah ini tempat ini hampir-hampir robo nih Karena kapasitasnya over Nah tidak mau diganti-gantian kan Nah ini menjadi tantangan Bagaimana merupakan sikap dan perilakunya Bahwa kalau tempat begini Ya maksudnya harus diganti Tantangannya begitu Karena ketemu yang baru Nanti kita juga akan bikin Ada hal-hal menarik lainnya Silahkan nih Datang lagi di akhir tahun ini Ya kayaknya tertarik banget nih Apalagi nanti mungkin beberapa bulan kemudian Mungkin tempat ini Salah satu Sebagai wajah baru ibu kota Akan menjadi lebih berkembang lagi Kayaknya nih Pak Karena ini udah berapa lama nih Pak? Oh ini udah lama Dari dulu sudah ada nih 2.000 Sudah-sudah sangat lama Tapi belum dimanfaatkan saja potensi Tapi sawanya akan kita bertahan Oke luar biasa Oke Pak Fadhil Menjelang masa akhir jabatan Bapak nih Sebagai Bupati Batanghari Apa sih Pak yang menjadi fokus saat ini Maupun kedepannya nantinya Pak? Fokusnya pertama menyelesaikan tadi Saya janji kita kepada masyarakat Bapak Hari Tentang 36 program beritas Hasil dari Apa yang kita serap selama sosialasi kembangnya Yang kita umuskan jadi 36 program beritas Yang ini kan bagian dari 34 nih Membuat Menciptakan ruang kota yang nyaman Bagi masyarakat Bapak Hari Ini dalam proses Tapi proses sudah hampir selesai Insya Allah Atas dukungan doa masyarakat Bapak Hari Ya Desember itu selesai Nah tinggal 2 tugas tadi Selama senter Dan pembangunan sekejutnya balap ya Nah kalau itu sudah bisa kita rasanakan Lunas lah hutang kita Ya semakin berkembang juga lah Kabupaten Batanghari ini Pak Ya luar biasa Amin Kita doain aja ya pemirsa ya Baik Pak Terakhir nih Pak Bagaimana sih Pak Nantinya Bapak melihat 5 sampai 10 tahun ke depan Dari hasil Kepemimpinan Bapak sebagai Bupati Batanghari ini Pak Secara sederhananya Taman Tapa Malenggang ini Yang nanti akan berputar Sampai kayak di belakang rumah di dati Ya Kalau konsisten Dan continue Melakukan gerakan seperti ini Paling tidak 5 tahun ke depan Akan ada di setiap kecamatan Jadi tahun depan kita juga bangun RTH di 3 kecamatan Tapi dengan skala yang lebih kecil Ya Kita Kita usahakan Di 5 tahun ke depan Dia akan saman Nah dengan persamaan jumlah pundik Dan Lokasi Geografis Batanghari Menguntungkan Kan dilintasi orang tepuk Dilintasi orang bunga Terbangun Cerinci dan merangin kan Kemudian juga orang yang dari Rata Jambi Banyak sekali ya Pak ya Halu lalang ya Ini suatu Pasar yang Coba kita tangkap Di samping Bagaimana uang orang Batanghari Muternya di sini-sini Dengan potensi yang ada Karena kita tahu Batanghari ini dibuat Tuhan Tidaklah terlalu indah ya Tapi subur Jadi Spot-spot yang Yang terbatas itu Kita optimal Lahannya pun juga masih banyak ya Pak Yang kosong ya Pak Ya Tapi kita masih tambah ini Beberapa tempat Yang macam Islamic Center Sekri tadi Pemda tempat Sabli Tanabar Iya Dan taman-taman di kecamatan Pemda tempat Sabli Tanabar Karena dulu lalai ya Bahwa pemerintah itu perlu Banyak lokasi Sehingga nanti pada saat Punya ide Pada saat Suasananya tepat Membangunnya gampang Karena tanahnya sudah ada Tanah sudah ada Nah ini tapi Yang ini kita memanfaatkan juga Oke Semoga nantinya Kota Kabupaten Batanghari pun Semakin maju juga ya Pak Dengan adanya program 36 program tadi ya Pak Luar biasa sekali Pak saya berterima kasih juga Untuk Bapak yang sudah Meluangkan waktunya Dalam penjelasan Di episode yang Kita saat ini Yaitu tentang Wajah baru ibu kota Kabupaten Batanghari Luar biasa sekali Pak Tentunya Pak yang kita harapkan Untuk Kabupaten Batanghari Semoga menjadi Kabupaten yang lebih maju lagi Lebih baik juga Dan juga lebih berkembang lagi Pak ya Terima kasih Bapak Fadil Semoga saya selalu berserta Keluarga ya Pak ya Sukses selalu untuk Bapak Baik Terima kasih pemerintah anda Telah setia bersama dengan Injambi Terus saksikan Injambi setiap Senin Jam 8 malam Hanya di Jack TV Inspirazika Akhir kata Sendi Kulandari dan juga Kru yang bertugas undur diri Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak Terima kasih.